Dari Tangerang Selatan kita beralih ke Makassar, pemirsa hasil hitung cepat pasangan Dhani Pomanto dan Fatmawati unggul dari tiga pasangan lainnya. Dan berikut kami sudah terhubung dengan Dhani Pomanto, calon wali kota Makassar nomor urut 1 dan Ibu Fatmawati, calon wakil wali kota Makassar nomor urut 1. Selamat sore Pak Dhani dan Ibu Fatmawati. Selamat sore, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Pak Dhani, Ibu Fatmawati, Anda unggul versi hitung cepat. Tanggapannya seperti apa Pak? Saya kira pertama saya terima kasih kepada seluruh rakyat Makassar karena ini adalah perujukan rakyat. Totally perguruan rakyat bersama Partai Pengusung, Partai Nasem dan Gerindra, dan Partai Pendukung, Partai Gelora dan Partai PBB. Ini betul-betul asli Bu, bersama rakyat betul-betul. Baik Pak Dhani, sebelumnya Anda sempat didiskualifikasi pada Pilkada 2018 lalu, apa yang kemudian Anda lakukan untuk memastikan Anda bisa melaju pada Pilkada kali ini? Saya kira tergantung keinginan masyarakat. Ternyata masyarakat masih menginginkan saya kembali dan saya menjawab apa yang menjadi pertanyaan masyarakat itu dengan kemenangan hari ini. Karena masyarakat memang menginginkan, sehingga saya maju. Seandainya masyarakat tidak menginginkan, saya tidak akan maju pada saat kemarin. Baik, Pak Dhani, Anda melihat seperti apa antusiasme masyarakat Makassar untuk mencoblos di hari ini meskipun saat ini tengah pandemi? Saya kira yang pertama adalah pembuktian-pembuktian kecerdasan masyarakat Makassar pada saat 2018 membuktikan bagaimana kota kosong menang dan hari ini bagaimana pertama dalam sejarah wakil wali kota perempuan dalam sejarah kembali diukir oleh masyarakat kota Makassar. Kesimpulannya adalah masyarakat kota Makassar adalah masyarakat yang cerdas politik dan punya emosional yang sangat baik untuk melihat politik hari ini di kota Makassar. Baik, Pak Dhani, ada sejumlah insiden yang terjadi sepanjang masa kampanye pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar di tahun 2020 ini. Hari ini Anda unggul versi hitung cepat, boleh direview ke belakang Pak, tanggapannya seperti apa? Saya kira biasa dalam pertarungan yang begitu keras di Makassar dengan berbagai kekuatan-kekuatan yang terakopulasi dalam pertarungan politik di kota Makassar itu memberi tanda bahwa politik pimpilkada di kota Makassar adalah pimpilkada yang bukan hanya sekadar lokal tetapi politik yang sudah masuk dalam semua skala, mulai skala nasional, bahkan internasional, sampai ke skala lokal. Baik, Pak Dhani, Makassar ini terbilang unik karena sebelum ini kita tahu kota Makassar pertama kali ada kota kosong yang bisa menang dalam pilkada. Dan kita tahu bahwa saat ini juga masih di tengah kondisi pandemi COVID-19, banyak yang khawatir partisipasi pemilih akan menurun. Apa yang pada saat kampanye mungkin Anda lakukan pendekatan kepada masyarakat untuk meyakinkan mereka untuk bisa datang ke TPS dan menggunakan hak pilih? Saya kira yang pertama adalah tentu kecerdasannya ke Bali, kemudian merimain hal-hal yang menjadi kebaikan dalam 5 tahun kami memimpin. Dan bagaimana mensolidkan masyarakat karena rakyat bersatu insya Allah tak terkelahkan. Apalagi bersama partai-partai pilihan rakyat yang bersama kami berdiri di belakang kami memenangkan Adama di 9 Desember hari ini. Baik, Pak Dhani di Makassar setiap perhelatan presto demokrasi baik itu pemilihan wali kota maupun pemilihan gubernur selalu ada persaingan yang cukup tajam. Selalu ada persaingan politik yang cukup terkeras terutama di antara pendukung dan masyarakat yang memang bisa dibilang sudah memiliki keteguhan hati untuk memilih. Tanggapan Anda untuk seperti apa kondisi perpolitikan di Makassar terutama di masyarakat yang memang cukup ekstrim gitu Pak? Saya kira itu bukan ekstrim, itu ungkapan cinta yang luar biasa yang tinggal bagaimana para pemimpinnya bisa mengelola itu dengan baik. Kalau kami insya Allah, pengikut-pengikut kami semua akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Fatma dan saya. Dan insya Allah, apapun cintanya mereka, bagaimanapun fanatisnya mereka kepada kami, selalu kami arahkan ke hal-hal yang produktif. Saya kira tinggal leadernya saja bagaimana mengarahkan cinta yang luar biasa itu, jadi bukan ekstrim, saya keberatan dengan kata ekstrim. Bagaimana cinta yang luar biasa itu dikelola dengan baik untuk hal-hal positif, untuk membangun Makassar ke depan yang jauh lebih baik. Anda bisa mengatakan hubungan Anda dengan tiga paslon lainnya baik-baik saja begitu Pak Dhani, sempat berkomunikasi? Saya kira memang dalam satu ring empat pertarungan begitu, memang kami adalah lawan bertanding, tapi bukan musuh. Kami lawan bertanding, tapi saya kira kita adalah sahabat sejati, karena sama-sama mencintai Makassar. Baik, Pak Dhani, jika memang semua pasangan calon ini bertekad untuk membangun Makassar, kita harapkan setelah nanti pengumuman hasil hitung cepat maupun pengumuman penghitungan berjenjang, tidak ada satu insiden apapun. Sejauh ini bagaimana Anda berupaya untuk membendung pendukung-pendukung Anda untuk juga tidak euforia berkumpul-kumpul karena lagi pandemi seperti ini Pak? Ya, saya kira bisa dibuktikan hari ini bahwa kami tadi jalan ke sini dari rumah saya ke Posko Faisal, itu tidak ada konvoi. Saya kira sebuah komitmen yang paling jelas. Dan sebentar saya kami sampaikan ke teman-teman, habis ini kita pulang masing-masing, tidak usah berkumpul. Ya memang sekarang memang kadang-kadang ada orang senang untuk melepaskan kesenangannya, tapi saya kira sebentar ini semua sudah berjalan normal. Bagaimana penerapan protokol kesehatan sepenglihatan Anda di TPS, Pak Dhani? Ya, saya kira bagus sekali, Bu, karena kan di jadwal per jam, sistem jam, jadi sistem klaster jam. Jadi saya kira sebuah usaha yang luar biasa, apalagi kita dipakai handscun plastik untuk mencoplos. Saya kira semuanya berjalan dengan baik, Bu, di Makassar. Baik, partisipasi masyarakat pun tinggi ya, Pak, di sana ya, Pak, ya? Saya belum tahu laporan terakhir, tapi saya yakin lumayan baik. Ya, ada 61 persen, ya cukup rendah sih, tapi saya kira untuk COVID itu hal-hal yang wajar. Angka ini memang menurun ya, Pak, ya, kalau dibandingkan dengan pemilihan wali kota sebelumnya? Menurun, menurun, menurun. Dan penyebab utamanya memang hanya karena COVID atau bagaimana, Pak Dhani, menurut Anda? Saya kira COVID, Bu, COVID, ya. Antusiasma masyarakat tentang politik di Makassar luar biasa, tapi karena COVID, makanya seperti itu. Baik, Pak Dhani, Anda dinyatakan menang versi hitung cepat, seperti apa pengawasan Anda dan juga bersama tim untuk tetap mengawal penghitungan suara berjenjang ke depannya, Pak? Kami punya perangkat-perangkat, Bu, yang dimana semua TPS, kami punya saksi dalam satu dan sepuluh saksi luar yang kami monitor lewat sum seluruh TPS yang ada. Sum pastinya merekam semua TPS yang ada. Dan C1 kita lagi menunggu bagaimana kita, apa namanya, mengawal C1 hingga perjalanan pada saat sampai penasapan. Baik, terima kasih Pak Dhani Pomanto dan Ibu Fatmawati sudah bergabung bersama kami di Ainu Sore. Selamat sudah dinyatakan unggul berdasarkan hasil hitung cepat. Terima kasih.